DPRD Magetan meminta Dinas Peternakan memberi penanganan yang cepat terhadap hewan ternak yang terindikasi PMK karena penyebaran virus sangat cepat. Sementara Dinas Peternakan mengaku sudah maksimal bekerja di tengah keterbatasan tenaga di lapangan. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Magetan melakukan hiring bersama Dinas Peternakan dan Perikanan atau disenakan setempat pada Jumat siang. Ketua Komisi B DPRD Magetan Hari Gito Yeo menjelaskan hiring fokus pada penanganan penyakit melut dan kuku atau PMK yang semakin masif penyebarannya. Hari Gito Yeo meminta disenakan melakukan penanganan dengan cepat agar peternak tidak menjadi korban. Untuk terjadinya percepatan penanganan, apa yang bisa segera dilakukan. Karena kita harus cepat ini kan penyebaran PMK ini kan oleh virus. Dan penyebarannya sangat cepat sekali. Melalui udara dan lain-lain. Tetapi di sisi lain kita juga menyadari karena memang ada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sehingga apa hal-hal yang strategis yang harus segera kita lakukan. Sementara itu Kepala Disenakan Magetan Nur Haryani mengatakan, biaknya sudah maksimal dalam bekerja di tengah keterbatasan petugas di lapangan. Edukasi kepada peternak sudah dilakukan sejak diri sejak adanya PMK di daerah lain. Peternak juga diedukasi mandiri dalam menangani hewan tersebut. Hanya saja memang sebagian peternak tidak mau melaporkan sapinya karena alasan dampak ekonomi. Seperti itu PMK ini ada dimaporkan sebenarnya edukasi kita sudah luar biasa nih. Baik bagaimana menangannya, bagaimana pelaporan ke call center. Sebenarnya kita tidak ingin saling menyalahkan nih. Karena memang ada beberapa yang tidak ingin kasus PMK ini diimpoan nih. Terutama mungkin peternak yang khawatir tak ternyata ternaknya itu akan terhambat karena salah satu ternaknya terkena ke edukasi seperti itu. Jadi memang kita lebih kejarkan ke edukasi kita bagaimana kita memahamkan tersebut ternak, peternak, pedagang, dan lain-lain. Bahwa PMK ini kalau tidak segera ditambulangi, kerugian ekonominya akan sangat luar biasa. Angka kematian kecil, tapi kerugian ekonominya akan sangat luar biasa. Data terbaru dari disenakan Magetan, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK sebanyak 1.463 ekor yang didominasi sapi. Dan 165 ekor diantaranya sudah sembuh.